Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Deddy Jumpa lagi kali ini di konten saya Hari ini saya akan Mendokumentasikan sedikit Kegiatan saya nge-band bersama band lokal Ini adalah tanggal Sekarang tanggal 27 Agustus Saya baru aja pulang Nge-gig ya Dengan band saya Ini baru pulang, belum bongkar Bongkar muat Ini saya biasanya kalau nge-band lokal Nama bandnya para peman Kebetulan nanti kita akan nge-gig Di stage besar Di acara festi dan tempat kau Di alun-alun Setelah sekian lama kita gak nge-gig di Big stage Sekian tahun, dua tahun ya Pandemi, ada lagi pak Tapi kali ini kami berkesempatan untuk nge-gig Dan saya akan Mendokumentasikan Kegiatan saya Dimulai dari Prepare alat dan Bersih-bersih Kali ini kita akan sedikit Bersih-bersih di Lick kesayangan saya ini Ini Gitar Gitar kesayangan Buat saya ini keramat gitar ini Ya, gitar itu guys Buat saya pribadi Ini menurut saya ya Tidak sekedar gitar Karena Dia itu kayu Di dalam kayu itu masih ada cell Dia masih hidup Dia masih bisa kita ajak bicara Kita ajak berbagi Meskipun dia gak akan nge-respon Cuman dia punya nyawa Dan buat saya Gitar saya itu Sakral Karena Ini gitar pertama yang saya beli juga Dengan uang saya sendiri Dan Ini benar-benar saya jaga Saya rawat Dia saya ajak Menorehkan kisah Setiap Event Setiap momen Setiap ada panggungnya Dia menemani saya Ini Warnanya Ijo Tosca Gitar ini saya beli nama Kiai Bleduk Ijo Karena warnanya Ijo Kenapa Bleduk Bleduk Kalau bahasa Jawa Bleduk itu artinya Debu Gitar ini Mengingatkan saya Senantiasa bahwa Saya ini cuman debu Bukan siapa-siapa Gak ada artinya apa-apa Supaya gak sombong Begitu ya Makanya saya kasih nama Kiai Bleduk Ijo Kiai itu Dalam orang Jawa itu Gak hanya sebut Antuk orang Profesi Gak Dia sesuatu yang dihormati Itu dia sebut Kiai Ini buat saya Saya hormati Siapa bisrik Pasti saya bersihin Kayak begini Masih pun sekedar Dilap ya Disurpetin Supaya gak cepet Karatan Kalau string sih Kalau string sih Saya ganti rutin ya Gak kudu nunggu putus Beli string sih Patokannya buat saya Gak usah terlalu mahal-mahal Karena Ya memang ada bedanya Kalau kita Katakanlah kita Beli string yang Ernie Ball Yang selingki Yang 129 Eh 125 ribu Bandingin dengan Beli senar magic Senar kaki lima Harganya 50 ribuan Seling apa Bedanya ada Sedikit banget Cuman Tetap buat saya itu Senar itu Yang penting Ya sering ganti Kalau udah gak layak Biar gak sekeng Hardwarenya ini Misalnya di Shaddle nya Tremolo itu Gak kemakan Dengan string yang String yang karatan Atau fretnya juga Ini udah pernah Saya refresh ya guys Dulu bawaannya Ini gitar murah Sebetulnya Saya beli dari Seorang teman Saya beli dengan Harga murah Saya ganti Hardwarenya Pick up nya Saya bangun dari Nol Termasuk Saya refresh Ini saya pake Jazz card jumbo Ya Cuman Ini belum halus Bener sih Kalau bending Masih agak Kerasa Bergerigi Waduh Bergerigi Kayak pelutuk hijau Ini Memang Agak unik Buat saya guys Karena Dia Ringan ya Dia Banis Banis lokal sih Bukan Banis Ori Banis Slim Series Cuman Buat saya sih Ini udah cukup Buat Sekedar Mengukir Cerita Di atas panggung Karena Yang penting tuh Di atas panggung Itu Memang Perform Supaya kita bisa Mengimpress orang Musikalitas Dibilang Gak terlalu Mumpuni juga Di bensai itu Para pena Di bensai itu Para pena Memang Jam terbang Personilnya Relatif tinggi Vokalisnya Udah nyanyi Sejak SMP Kemudian Drumernya Drumernya itu Suaminya Vokalisnya Drumernya itu Juga Sejak SMA Udah main band Anak band Cuman Kemudian Keyboard Dishnya Keyboard Dishnya ini Agak unik Karena Memang Dia orang Yang sudah Usianya Di atas saya Lebih tua Saya Di bawah dia Spesialisasinya Dia itu Di Kod Akot Tonika Akot Akot Yang Apa ya Akot Akot Yang tidak Umum Dia belajar Musiknya Juga Belajar Di Media Yang tepat Di gereja Dia pemain Musik Gereja Musik Gereja Kan Dengan Musik Persembahan Workshop 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 Gimana Worship Jadi Musik Penyambahan Itu Memang Butuh Kod Kod Yang Benar Merasuk Kedalam Dada Waduh Pemain Bass Pemain Bass Ini Dia Jam Terbang Relatif Relatif Ada Cuman Secara Musikalitas Teknik Fresy Cuman Referensi Lagu Dia Banyak Juga Dia Jam Terbang Musik Apa Ya Kecerdasan Musikalnya Itu Kebangun Sudah Ada Basic Dan Itu Yang Buat Dia Bisa Berkembang Dia Orangnya Tipikal Yang Belajar Saya Biasanya Kalau Habis Ngegik Ini String Saya Gini Biar Tetap Bersih Biasanya String 3 Di 5 Ampe 9 Tempat Daki Kotoran Kotoran Sisa Keringat Tangan Cuman Biasanya Beberapa Waktu Sekali Biasanya Saya Semprot Dengan WD14 WD40 WD40 Supaya Dia Tidak Ada Apa WD40 Kotak Cleaner Tidak Ada Karat Dia Juga Tetap Bersih Daya Debu Meskipun Pada Praktik Masih Berdebu Karena Sponsenya Hardcase Ini Sponsenya Menangkap Debu Yang Menyerap Debu Cuman Masih Fort Masih Masih Oke Buat Ini Saya Masih Nyaman Dengan Hardcase Ini Saya Beli Murah 60.000 Punya Om Helmy Saya Beli Ya Saya Nge-gig Dengan Band Saya Para Pena Selalu Pakai Rik Yang Ini Dulu Awal Saya Masih Pakai Gitar Prince Yang Merah Gitar Pertama Saya Yang Saya Sayangi Cuman Sering Waktu Saya Harus Upgrade Juga Investasi Di Alat Produksi Kan Alat Produksi Gitar Ini Siapa Abis Nge-gig Pasti Saya Begini Saya Bersihin Saya Serbeti Selap Gitu Sampai Bersih Kalau Kita Main Lagi Apa Biar Kita Kalau Main Lagi Nyaman Tinggal Pakai Awet Lebih Awet Sisa Kering Badan Bersih Cuman Kadang Kalau Kita Kesenggol Begini Misalnya Dia Out Of Tune Kita Harus Tuning Lagi Ya Kalau Cuman Tuning Sehingga Terlalu Gini Effort Yang Penting Kita Bersih Kita Demen Main Betah Main Kalau Urusan Kalau Urusan Sound Design Saya Lebih Suka Reset Sendiri Karena Di BN Saya Juga Orang Orang Tidak Terlalu Mendalami Tentang Sound Design Cuman Semenjak Belakangan Ini Semenjak Saya Sering Nonton Apa Tutorial Tutorial Tentang Tone Tentang Pedal Board Tentang Design Tone Yang Dewasa Ini Yang Modern Sekarang Ini Saya Sedikit Banyak Lebih Mengerti Tentang Tipikal Tipikal Tone Yang Time Based Volume Based Ada Yang Apa Namanya Sinal Ada Yang Ambience Modulasi Jadi Lebih Banyak Memahami Cara Kerja Teman Kadang Yang Sebegin Enggak Puas Karena Kalau Kita Ngegik Di Kampung Acara Kampung Ya Soalnya Pake Sound Kampung Jadi Kita Diset Feel Begitu Diset Feel Enggak Terlalu Ini Memperhatikan Clarity Yang Penting Bunyi Kalau Orang Kampung Begitu Simple Yang Penting Bunyi Jadi Sound Main Saya Bulan Teman Saya Juga Sih Teman Akrab Mem Mis Juh Jadi Sound MENSA Itu Dia Semua Sound Itu Dia Homemade Dia Bikin Sendiri Memang Dia Hobi Di Bidang Bidang Shipping Itu Kita Benar Benar Paripurna Dari South Kemudian Ke Medium Di RIG Di Multifaxional Chain Kemudian Di FOH Kita Maunya Semua Kita Ada Spesifikasi Tertentu Yang Saya Mau Ini String Satu Benar Benar Harus Saya Bersihin Soalnya Kayaknya Tadi Saya Main Di Tempat Bedebu Panas Dan Juga Tangan Saya Berkeringat Jadi Harus Benar Benar Saya Pastikan Ini Bersih Soalnya Kalau Enggak Benar Benar Bersih Next Geek Saya Bakal Kerepotan Dan Juga Ini Senar Ini Bakal Cepet Putus Bakal Cepet Karat For Your Information Saya Pakai Nribal Yang Hybrid Seling Lupa Saya Yang Yang Bungkusnya Orange 09 09 Gauk Custom Gauk Gauk Yang 09 Ampe 46 46 Custom Custom Saya Ambil Yang Agak Gedean Apa Atasnya Karena Di Register Register Tentu Saya Butuh Sesuatu Yang Lebih Pumpy Nge Nge Pump Kalau Triple Gening Senar-senar Bawah Sudah Cukup Apalagi Saya Pakai Pickup Di Marcio Townzone DP 155 Dia Nuansanya Lebih Bright Juga Lebih Dry Suaranya Lebih Kering Yang Saya Suka Itu Benar-benar Kayak Apa Bukan Kayak Strat Kadang-kadang Lebih Ke Tele Cuman Tele Yang Mid Scoop Jadi Dia Tidak Terlalu Mid Tapi Kadang Dengan Pre-M Yang Tadi Saya Mid Saya Angkat Lagi Karena Biar Ada Color Sedikit Cuman Ya Memang Dari Karakter Ini Memang Mid Oke Ini Adalah Wait Ini Adalah Gig Bag Saya Habis Manggung Belum Sempat Bongkar Bongkar Biasanya Saya Rutinitas Saya Setiap Kali Habis Nge-gig Itu Pasti Bongkar Alat Untuk Sekedar Dibersihin Atau Di Maintain Atau Di Sekedar Re-adjustment Biasanya Kalau Nge-gig Saya Pake Ini Namanya Tone Buffer Saya Kalau Nge-gig Biasanya Pake Ini Namanya Short Connector Saya Beli Di Tukopedia Murah Ini Lighted Juga Bodinya Cuman Dia Logam Kuat Fungsinya Tone Buffer Untuk Mengurangi Treble Loss Kalau Kita Ada Di Gig Yang Kualitas Kabelnya Tidak Standard Ini Pedal Pre-amp Saya Pake Pre-amp Ini Untuk Tone Apa Namanya Tone Shaping Pake Pre-amp Pedal Ini Selain Dia Tone Shaping Juga Dia Ngejaga Dia Juga Ada Build In Di Jadi Dia Ngejaga Sinyal Biar Tetap Balance Jadi Kalau Di Frekuensi Kita Dijaga Sama Tone Buffer Kalau Di Enhancer Ini Kita Sedikit Ditekan Dan Dibalanskan Sinyalnya Karena Dia Ada Di Oke Oke Ini Kita Bongkar Baterai Plux Saya Gak Pake Adapter Ya Karena Jaga Jaga Kalau Instalasi Listrik Nggak Steril Ya Gak Diground Kalau Pake Baterai Kan Bebas Gangguan Saya Pake Baterai 2 9 Volt 100 Milli Amper Ini Kabel Saya Pake Kabel Gak Pena Lebih Dari 1 Meter Atau 2 Meter Saya Pake Kabel Gak Pena Lebih Dari 2 Meter Karena Semakin Panjang Kabel Apalagi Bahannya Yang Bahan Yang Bahan Lokal Kualitasnya Gak Terlalu Ini Jadi Triple Loss Sama Signal Loss Itu Besar Banget Kalau Ini Saya Pake Kabel Kanari Jadi Kanari Ini Kanari Jadi Kanari Ini Memang Kabel Yang Bahannya Bagus Bahan Pengantarnya Juga Bagus Sehingga Empedan Sinyal Dia Juga Bagus Sinyal Gak Mudah Loss Elektromagnetik Hantarannya Juga Bagus Jadi Kalau Kita Sebagai Player Stage Itu Kita Harus Memperhatikan Yang Namanya Perkabel Jack Socket Connector Dan Lain Lain Supaya Sinyal Itu Khususnya Bagi Gitaris Kayak Saya Ini Sinyal Itu Sesuatu Yang Vital Saya Pake Adapter Ori Saya Pake Multifex Digital Boss GT8 Nah Barangnya 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 Ini Bos GT8 Saya Yang Mana Mani Saya Manggung Kemana Mana Kemarin Sih Maunya Saya Jual Karena Saya Butuh Sesuatu Yang Lebih Ringkas Sesuatu Yang Lebih Fleksibel Cuma Ternyata Setelah Dikawinkan Dengan Ini SCW Ini Ternyata Suaranya Ren Ibaratnya Gadu Gatu Cabainya Dua Pedas Asik Banget Jadi Gak Jadi Saya Jual Sayang Ini Juga Ini Juga Pedal Efek Digital Multifex Digital Saya Yang Pertama Yang Saya Beli Dengan Uang Hasil Menabung Pendapatan Nge-Geek Sebenarnya Bukan Pedal Digital Pertama Saya Pedal Digital Pertama Saya Dulu Ada Satu Dari Zoom Zoom G1XN Hadiah Dari Orang Tua Orang Tahun Cuman Ya Sekarang Gak Terus Saya Pakai Juga Kayaknya Sudah Rusak Cuman Ini Pedal Pertama Saya Pedal Pertama Digital Saya Dan Ini Apa Namanya Pedal Analog Pertama Saya Asik Juga Ini Dikawinin Begini Asik Juga Kalau Kamu Punya Apa Namanya Kalau Kamu Punya Pedal Digital Multi Efek Digital Memang Ringkas Ringkas Dan Nyaman Aja Tinggal Juga Dia Banyak Bangnya Banyak Pilihan Suara Cuman Gak Asik Ketika Dia Harus Memanuveri Memanuveri Harus Menterit Sinyal Sinyal Yang Tertentu Yang Lemah Sinyalnya Tegangannya Turun Naik Turun Nah Itu Terimbas Biasanya Habis Ngegi Kayak Gini Gitar Dan Rig Saya Seperti Ini Saya Bongkar Saya Bersihin Saya Saya Lep Pakai Kain Strictman Perawatan Perawatan Yang Diperlukan Persiapan Jackson Di malam Strict Festival Tembako Dan Kopi Diselenggerakan Oleh Pemkap Situ Bondo Kerjasama Dengan Direkturat Jendral Beacukai Pengjatim Terus Dengan Support Support Partner Lainnya Disini Juga Dimerahkan Oleh Stand Stand UMKM Yang Ada Disitu Bondo Tata-tata Memang Karena Konsep Acaranya Kopi Dan Tembakau Memang Rata-rata Standnya Untuk Kopi Dan Tembakau Sebelah Itu Kopi Sebelah Barat Kopi Dan Tembakau Ini Cocok Banget Ini Buat Anak-anak Yang Suka Ngopi Tapi Disitu Juga Ada Jajanan Stand Jajanan Nanti Di Pendopo Ini Tempatnya Tempatnya Pejabat Pejabat Yang Di Pendopo Ini Biasanya Bupati Wakil Bupati Sekda Forkopim Dahlah Forkopim Bang Fian Gimana Pengalaman Ngegik Setelah Beberapa Tahun Capek Kayaknya Kering Di Bagaimana Pendapatnya Terjemahkan Gimana Om Andri Pendapatnya Setelah Beberapa Tahun Ngegik Big Stage Ngegik Iya Karena Pandemi Alhamdulillah Miskin Saya Gak Bisa Ini Gak Bisa Berkata Kata Ini Saking Terharu Terharu Ini Sampai Gering Ini Coba Lihat Penonton Main Bola Mas Bekerja Dengan Giat Semangat Ini Nanti Malam Kita LCD Kita Nonton Bokeh Bareng Layar Besar Kualitas HD Super HD Ngegik Guys Repair Sudah Cek Sound Sudah Para Pena Ini Mau Maghrib Kita Pulang Sholat Dulu Nanti Baru Cong Oke See you Ready to Rock and roll Yeah Basisnya Han Ini keyboardisnya Han Ini Pokalis Han Halo Ya I'm Fucking Ready Ya Pengalaman Ngegik Setelah Pandemi Dua Tahun Jadi Tadinya Saya Nggak Punya Apa-apa Sekarang Makin Miskin Saya Setelah Pandemi Tapi Ada Stage Yang Untuk Kaum Do Ava Ya Lumayan Bangung Sama Para Pena Lumayan Bisa Diponten Oke Are you ready To fucking Rock and roll Yang diselenggarakan Sejak Hari Jepat Kemarin Malam Sabtu Bang Gimana Siap ngegik Bang Siap ngegik Ngegik Oke Siap Ready Bangnya Nama Pandemi Kopinya Mana Kopinya Kopinya Mana Nggak Ngopi Apinya Dedi Happy 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 Aja Daya Kita Koncep Sendiri Ceritanya Tidak Namanya Tidak Boleh Bawain Lagu Apiar Tidak 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 Mau Pak Pak Bukan Pak Tidak Mau Tidak Tidak Apiar Jadi Jangan Ngajak Penonton Joget Tadi Tadi Diberim Tidak Jangan Ngajak Penonton Joget Jangan Lagu Apiar Si El Boleh Jari Dulu Yang Bagus Aduh Aku Dilus Parap Biar Kita Mulai Kita Berdoa Mulai Semoga Lancar Jangan Panik 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 Parapena Atas Parapena 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 selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Sekarang ada lima dulu Baru lagi ku masih akan tetap mencintai Tak ada kenyataan sesintai ku Masih sama seperti pepala penembu Terima kasih telah menonton 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 Ati menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. 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 Tidak jadimu Jika kuat jauh ku sebuah tanah Kau buat kamu sebuah tanah Lagi Ku wata siap Kau buat kamu sebuah tanah Tidak jadimu Kau buat kamu sebuah tanah Kau buat kamu sebuah tanah Tidak jadimu Kau alot Baru ku sadari Tidak berubah sebuah tanah Kau buat kamu Seluruh bajiku Baru ku sadari Tidak berubah sebuah tanah Kau buat kamu Seluruh bajiku Seluruh bajiku Seluruh bajiku Seluruh bajiku Kau buat kamu Seluruh baju Seluruh bajiku Seluruh baju Seluruh juta Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Semuanya keren Sudah, laki-laki aja kita ya Sudah, laki-laki aja kita ya Cantik, ayat Sudah, laki-laki aja kita ya Namun, laki-laki aja kita ya Sudah, laki-laki aja kita ya Sudah, laki-laki aja kita ya Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Terima kasih